Radiyallahu anhumah, lanjut terus kan? Radiyallahu anhumah, adakah Nabi SAW mengerjakan sholat sunnah duha? Apakah Nabi mengerjakan sholat sunnah duha? Apa jawabannya Aisyah radiyallahu anhumah? Jawab Aisyah, tidak. Beliau mengerjakan sholat sunnah ketika duha karena baru tiba dari perjalanan sunnah. Nah, berdasarkan hadis ini, berarti sholat duha itu karena faktor tertentu. Salah satunya adalah Nabi pulang dari perjalanan jauh. Aisyah mengatakan, Nabi tidak melakukan sholat dua. Kecuali, coba dibuka soai muslim nomor 682. 682, nomor aslinya 718. Lanjut, silakan. Dari Aisyah radiyallahu anhumah, katanya, Aku tidak pernah melihat Nabi SAW sholat sunnah duha. Sekali-kali tidak. Baik, kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi SAW sholat sunnah dua. Sekali-kali tidak, aku tidak pernah melihat. Loh. Ini yang dipegang oleh Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jawsiya rahimallah. Sholat dua dilakukan karena ada faktor tertentu, ada sebabnya. Kalau tidak ada sebab, maka tidak perlu sholat dua. Baik, tapi nanti ada pendapat yang nomor dua, Bapak Ibu. Jangan pulang dulu ya. Baik. Ya? Teksanya, teksanya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Semoga terima kasih. 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 laki dia itu menyebut yaitu kekasihku, orang yang aku cintai boleh, asalkan orang itu orang soleh boleh, kata para alim ulama sebagaimana para sohabat menyebut Nabi, kekasihku ya, kekasihku orang yang paling aku cintai dan seterusnya, nah itu boleh, sebagaimana Abu Hurairah r.a. mengatakan, kekasihku awsani khalili bisalatin, kekasihku yaitu Rasulullah s.a.w berwasiat kepadaku tiga perkara, nah ini memang benar, wasiat ini ditujukan kepada Abu Hurairah r.a. tapi bukan berarti hanya khusus beliau saja apa yang Nabi sampaikan kepada sohabatnya berlaku juga untuk umatnya ila yaumil akhir, apa tiga wasiat itu, satu bisyami salasati ayamin min kulli syahr puasa tiga hari setiap bulan puasa tiga hari setiap bulan dan disini gak disebut tanggal boleh tiga belas empat belas lima belas ayamul bit boleh tanggal satu sampai sepuluh puasa sehari tanggal sebelas sampai dua puluh puasa lagi satu hari tanggal dua satu sampai tiga puluh puasa lagi satu hari yang penting sebulan tiga hari dan yang namanya ayamul bit gak harus urut tiga belas empat belas lima belas makanya ada seorang akhwat bertanya Ustaz anak ini Ustaz tanggal tiga belas masih halangan empat belas masih halangan ternyata malamnya saya suci Ustaz lima belasnya saya niat puasa ayamul bit apakah boleh lima belas enam belas tujuh belas boleh tidak harus tiga belas empat belas lima belas bahkan lima belas dua puluh dua puluh lima boleh yang penting sebulan tiga hari ini wasiatnya nomor dua warak atayid duha sholat duha dua rokaat wasiatnya nabi kepada abu reyrah dan kepada kita umatnya sholat duha dua rokaat yang ketiga wa an uti roka belaan arkud sholat wetir sebelum tidur wetir sebelum tidur habis sholat isya langsung wetir satu rokaat atau tiga rokaat yang penting ganjil setelah itu tidur perkara nanti malam terbangun untuk menunaikan sholat malam tahajud silahkan jangan sholat wetir lagi karena tidak boleh dalam semalam dua kali wetir bapak ibu sekalian dan ini sudah kami jelaskan jadi wetir boleh ditaruh di awal malam wetir boleh diletakkan di akhir malam siapa yang sering meletakkan wetir di awal malam setelah isya sholat wetir abu bakar asiddiq radiyallahu'an lalu siapa soabat nabi yang meletakkan wetir selalu di akhir tahajud umar radiyallahu'an makanya nabi berkata kepada abu bakar engkau abu bakar orang yang berhati-hati dan engkau umar orang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk melakukannya dua-duanya direferensikan jadi bapak ibu kalau khawatir nanti malam tidak bisa bangun daripada kelewat tahajudnya wetir dulu sebelum tidur meniru melaksanakan wasiat nabi kepada abu hurairah kita lanjutkan sekarang nomor dua keutamaan sholat duha nomor dua bahwasannya sholat duha dua rokaat dua rokaat dua rokaat nilainya sama dengan bersodakoh nilainya sama dengan orang yang bersodakoh mana dalilnya dalilnya di kitab yang sama bapak ibu sahai tarhib watarhib nomor 665 dari abu dhar radiyallahu an dia berkata nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum sodakotun faqullu tasbihatin sodakotun waqullu tahmidatin sodakotun setiap persendian salah seorang dari kalian memiliki kewajiban bersodakoh setiap pagi tiap tulang persendian itu kata nabi memiliki kewajiban untuk sodakot tiap pagi gimana caranya bersodakot tiap tulang persendian bahkan nabi melanjutkan setiap ucapan tasbih subhanallah itu sodakot setiap ucapan tahmid alhamdulillah itu sodakot waqullu tahlilatin sodakot setiap ucapan tahlil la ilaha ilallah wahdahu la syarikala lahul mulku dan seterusnya zikir pagi petang itu itu sodakot waqullu takbiratin sodakot setiap ucapan takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar termasuk kalau kita naik dataran tinggi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar turun dataran menurun subhanallah subhanallah itu sodakot bapak ibu sadar tidak sadar diakui atau tidak itu bagian dari sodakot masyaallah lalu kemudian wa amrun bil ma'ruf sodakot amar ma'ruf sodakot wa nahyun anil mungkar sodakot mencegah orang dari perbuatan mungkar itu juga sodakot dan semuanya itu sama nilainya dengan dua rokaat solat duha sama nilainya oleh karena itu bapak ibu sekalian berdasarkan hadis ini berarti yang namanya sodakot itu tidak identik dengan harta yang identik dengan harta itu adalah zakat dan infak sedangkan kalau sodakot tidak identik dengan harta apalagi nabi pernah bersabda kulu ma'rufin sodakot setiap perbuatan ma'ruf itu sodakot bahkan senyum kita kepada saudara kita sesama muslim itu sodakot sodakot kita menanam tanaman yang tanaman itu dimanfaatkan oleh orang menanam tanaman lombok lalu ketika dia lombok itu berbuah tetangga kita mengambilnya kita punya tanaman pandan tetangga kita buat kolak tidak pakai bilang langsung diambil sodakot bahkan tanaman kita dihingga oleh yaitu burung atau serangga diambil saripatinya punya tanaman mangga terus dimakan oleh apa itu namanya itu kok codot yang bagus gitu loh kelelawar tapi enak codot lebih mantap dimakan codot bapak ibu itu sodakot bapak ibu sadar gak sadar sehingga sodakot itu bentuknya umum tidak harus identik dengan harta kita lanjutkan keutamaan yang nomor tiga keutamaan yang nomor tiga saya tutup sampai nomor empat nanti ya sebenarnya banyak ini banyak nanti kalau sudah tuntas ini file pdf-nya saya kirimkan ke takmir masjid al-muminun seperti biasanya begitu baik yang ketiga sekarang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan riski nah ini Allah akan memberikan riski bagi orang yang sholat dua empat rokaat dua rokaat salam dua rokaat salam pintu-pintu riski dibuka oleh Allah kunci-kunci riski dibuka oleh Allah salah satunya adalah sholat duha empat rokaat Allah akan berikan riski mana dalilnya dalilnya riwayat tirmidhi dalam sahih tarhib watarhib nomor 672 dari Abu Darda ya radiyallahu'an dan Abu Dhar radiyallahu'an huma dari Rasulullah salam ya beliau berkata Allah azza wa jala berfirman berarti hadis kutsi kalau ada Rasulullah bersabda Allah berfirman hadis kutsi yabna adam ya benar lihat redaksinya ada kutsi yabna adam la tu'jizni min arba'in rokaatin fi awwal nahar akfi akfi ka akhirah wahai bani adam jangan lemah jangan malas untuk melakukan sholat untukku empat rokaat di awal siang maksudnya duha maka aku akan cukupi engkau sampai akhir siang rizki ku akan aku berikan akan aku cukupi kebutuhan oleh karena itu berarti sholat duha sebagai yaitu mafatih rizq kunci kunci rizki sekarang kita lanjut terakhir keutamaan penutup sholat duha adalah sholatnya orang yang bertaubat kepada Allah makanya orang kalau rutin sholat duha sekalipun dua rokaat itulah ciri orang yang banyak bertaubat kepada Allah dalilnya kembali ke materi awal tadi riwayat atabroni dan ibnu huzaima dalam sahih targif watar 676 dari abu hurairah rizyallahu andiyah berkata nabi sallallam bersabda la la yuhafidhu la yuhafidhu ala salat duha illa awwabun qala wahiyya salatul awwabin tidak ada orang yang menjaga salat duha kecuali orang itu adalah awwab awwab itu orang yang kembali kepada Allah dan Abu Hurairah berkata dan itulah salatnya orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah azawajallah mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah azawajallah sekarang kita akan masuk materi nomor dua bapak ibu hukum 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 salat dua nah hukumnya terbagi menjadi dua hukumnya terbagi menjadi dua apa itu mas khairul bisa dibantu dibacakan bisa ya gak enak kalau gak baca silahkan iya nah hukumnya terbagi menjadi dua yang pertama adalah hukumnya sunnah hukumnya sunnah dan dikerjakan karena faktor tertentu ada faktor tertentu dan ini pendapat yang dikuatkan oleh syaykhul islam ibnu taimiyah dan muridnya yaitu al-imam ibnu qayyim al-jawziyah rahimahullah dalam kitab zadul ma'ad baik jadi maksudnya begini katanya ibnu taimiyah rahimahullah perhatikan baik-baik ini dalilnya kuat ini yang beliau pakai wasiatnya nabi wasiatnya nabi kepada abu hurairah tadi yang tiga wasiat tadi sholat dua-dua roka'at tadi itu dikarenakan nah ini dikarenakan sohabat abu hurairah radiyallahu'an lebih memilih belajar hadis pada malam hari daripada sholat tahajud makanya nabi memerintahkan kepada abu hurairah untuk melakukan sholat duha sebagai pengganti sholat tahajud yang tidak ia kerjakan karena nabi tidak memerintahkan kepada sohabat yang lain nabi tidak pernah memerintahkan sholat duha kepada sohabat yang lain ustaz ini ada dalilnya ada kuat riwayat muslim lagi dalilnya karena ada sebabnya abu hurairah itu belajar hadis sama nabi sampai larut malam daripada dia tidak sholat malam maka nabi mewasiatkan sholat duha sebagai tahajud yang dia tinggalkan sehingga kata beliau rahimahullah ibnu taimiyah bagi mereka yang malamnya tidak tahajud maka sholat duha bagi mereka yang tidak biasa tahajud gantinya sholat duha tapi kalau sudah tahajud tidak perlu sholat duha karena sholat duha itu dilakukan karena faktor tertentu dalil colong mas dibuka dalilnya coba dibuka dalilnya yaitu sohab muslim nomornya 681 mas 681 naam 681 nomor aslinya 717 nomor aslinya silahkan dimana itu dari Abdullah bin Syakik silahkan dari Abdullah bin Syakik radiyallahu'an katanya aku pernah bertanya kepada Aisyah radiyallahu'an radiyallahu'an lanjut teruskan adakah Nabi mengerjakan sholat sunnah duha apakah Nabi mengerjakan sholat sunnah duha apa jawabannya Aisyah radiyallahu'an jawab Aisyah tidak beliau mengerjakan sholat sunnah ketika duha karena baru tiba dari perjalanan nah berdasarkan hadis ini berarti sholat duha itu karena faktor tertentu salah satunya adalah Nabi pulang dari perjalanan jauh Aisyah mengatakan Nabi tidak melakukan sholat duha kecuali kalau beliau datang dari sebuah perjalanan baru sholat duha kalau tidak tidak beliau lakukan tambah lagi dalil coba dibuka soai muslim nomor 682 682 nomor aslinya 718 lanjut silahkan dari Aisyah radiyallahu'an katanya aku tidak pernah melihat Nabi sholat sunnah duha sekali kali tidak baik kata Aisyah aku tidak pernah lihat Nabi sholat sunnah dua sekali kali tidak aku tidak pernah lihat loh ya ini yang dipegang oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Rahimallah sholat dua dilakukan karena ada faktor tertentu ada sebabnya kalau tidak ada sebab maka tidak perlu sholat dua baik tapi nanti ada pendapat yang nomor dua Bapak Ibu jangan pulang dulu ya baik baik kita lanjutkan sekarang kita lihat dalil yang berikutnya ayo coba suai Bukhari Bukhari dibuka suai Bukhari Bukhari aslinya 1191 1191 kita baca yang catakan terjemahan 625 sama yaitu dari hadis Muwarraq radiyallahu'an dia bertanya kepada Ibnu Umar ayo dibaca mas silahkan diceritakan oleh Nabi ya teruskan bahwa sesungguhnya Ibnu Umar radiyallahu'an tidak pernah melakukan sholat duha nah Ibnu Umar radiyallahu'an putranya Umar bin Khattab radiyallahu'an tidak pernah melakukan sholat duha terus melainkan hanya dua kali terus yaitu ketika beliau tiba di Mekah terus karena beliau tiba pada waktu duha terus lalu beliau toaf terus kemudian sholat duha rokat di belakang makom Ibrahim baik jadi melainkan cuma dua kali yang pertama adalah ketika baru sampai di Mekah ya baru tiba maka karena sebab pulang dari perjalanan maka ini tidak dilakukan bahkan Bapak Ibu sekalian di dalam Soi Bukhari disini gak ada dicetakan terjemahan karena ini ringkasan di nomor aslinya bisa dilihat nanti nomor 1175 lah ini yang menarik ini yang lengkap 1175 hadis Muwarok radiyallahu'an dia bertanya kepada Ibnu Umar radiyallahu'an apakah engkau sholat duha Ibnu Umar menjawab tidak Muwarok bertanya lagi apakah ayahmu Umar bin Khattab sholat duha Ibnu Umar menjawab tidak Muwarok bertanya lagi kalau Nabi bagaimana dengan Abu Bakar apakah Abu Bakar radiyallahu'an sholat duha Ibnu Umar mengatakan tidak Muwarok bertanya yang terakhir lah kalau Nabi bagaimana Ibnu Umar radiyallahu'an umar menjawab kira-kira juga tidak kira-kira juga tidak ya Bapak Ibu mulai Abu Bakar Umar sampai putranya tidak sholat duha nah lalu ditanya tentang kait Rasulullah aku kira juga tidak baik kita lanjut sekarang ini pendapat yang pertama yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad Dijus yang pertama halaman 346 ada pun pendapat yang kedua nah pendapat yang kedua adalah hukumnya sunnah dilakukan secara rutin secara mutlak pendapatnya siapa ini mayoritas ulama jumhur ulama dalil yang dipakai apa dalil yang dipakai adalah keumuman hadis-hadis tentang keutamaan sholat duha yang tadi sudah saya sampaikan bahwasannya sholat duha itu mendatangkan rizki Allah akan berikan rizki sholat duha itu sama dengan bersodakoh nah sehingga dalam hal ini boleh dilakukan rutin dalil yang lain dalil yang lain coba dibuka sahih muslim sahih muslim nomernya 682 682 ya sahih muslim nomer 682 silahkan dibaca sahih muslim jangan ditutup yang tadi ya ya silahkan baca ayo 682 nomer aslinya 718 silahkan dari Aisyah rizki katanya aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu walaikumsalam sholat sunnah duha terus sekali-kali tidak terus tetapi aku senantiasa mengerjakannya aku senantiasa mengerjakannya dan sekalipun beliau tidak sekalipun beliau tidak dan Nabi menyukai apa yang dilakukan oleh Aisyah rizki 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 berarti boleh tidak apa-apa dilakukan secara rutin bapak ibu sekalian tambahkan lagi satu nomer 683 683 hadis Mu'adha al-adawiyah bahwa asalnya Aisyah rizki rizki silahkan dari Mu'adha rizki 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 dia bertanya kepada Aisyah rizki 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 katanya berapa rakaat Rasulullah sallallahu walaikumsalam salat duha terus jawab Aisyah 4 rakaat terus dan sesudah itu beliau tambah berapa disanggupinya baik jadi riwayat ini redaksi ini beda lagi berapa rakaat nabi itu kalau salat 2 katanya Aisyah rizki 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 4 rakaat kalau beliau mau beliau akan menambah sesuai dengan keinginannya tapi di sisi lain aku tidak pernah lihat Rasulullah sallallahu itu yaitu salat duha maka untuk mengkompromikan dua riwayat ini kata para alim ulama adalah bahwasannya boleh kita kerjakan secara rutin kalaupun nabi tidak mengerjakannya atau sesekali maka kita mencontoh generasi para sahabat salafus salih rizki rizki ajma'in diantaranya Aisyah rizki selalu mengerjakannya dan nabi membiarkannya boleh allahu'alam wabis sohab al-hafiz ibn hajar al-askolani rahimahullah dalam kitab Fatul Bari beliau berkata al-hakim telah mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan salat dua jumlah perawinya kurang lebih dari 20 orang sahabat 20 orang sahabat nabi meriwayatkan tentang salat dua sehingga menguatkan pendapat merojihkan menguatkan pendapat salat dua dilakukan secara mutlak rutin terus menerus sah buli baik kita lanjutkan tergantung bapak ibu mau pilih pendapat yang mana sekarang kita masuk materi yang nomor tiga waktu pelaksanaannya waktu pelaksanaannya singkat aja waktu dua waktu dua disebutkan oleh Ibnu Usaimin rahimahullah di dalam kitab syarhul mumti di jus yang keempat kata Ibnu Usaimin rahimahullah waktu dua itu berawalnya yaitu kurang lebih 15 menit setelah matahari terbit sedangkan berakhirnya salat dua 10 menit sebelum masuk waktu duhur 15 menit setelah matahari terbit waktu berakhirnya 10 menit sebelum masuk waktu zuhur berarti salat dua jam 11 siang masih bisa 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 karena memang masih waktunya itu masih waktunya kita kita lanjutkan sekarang materi yang berikutnya materi yang ke 4 betul yang ke 4 solat duha juga dianjurkan meskipun sedang musafir saya ambilkan fatwanya saya Usaimin rahimahullah dalam fatawa nur ala ad-darb di jus yang pertama beliau mengatakan semua perkara sunnah tidak gugur kesunahannya bagi musafir makanya bagi musafir diperbolehkan solat duha tahajud witir tahiyatul masjid solat sunnah istighara boleh kobliya subuh boleh ya kobliya subuh boleh ya ada pun solat sunnah kobliya dan bakdia selain subuh maka ini sebaiknya tidak dilakukan tapi kalau kobliya subuh meskipun musafir maka boleh dilakukan termasuk solat dua sekalipun di atas kendaraan ya boleh dikerjakan baik di pesawat di kereta kalau memang waktunya dua silahkan solat sunnah dua boleh lalu kemudian sekarang yang kelima jumlah rokaat solat dua bapak ibu sekalian jumlah rokaat solat dua tidak ada batasan boleh dua rokaat boleh empat boleh enam boleh delapan bahkan kata para alim ulama jika seseorang melakukan solat dua dari awal waktu sampai terus mau berakhirnya waktu totalnya empat puluh rokaat itulah yang namanya duha selama masih masuk waktunya lima belas menit setelah matahari terbit dan berakhir sepuluh menit sebelum waktu duhur misalnya dia lagi di rumah dia tidak ada kerjaan dua rokaat salam lalu dia berdoa kepada Allah dua rokaat salam berdoa lagi terus dia lakukan total empat puluh rokaat yaitulah duha karena tidak ada batasan sebelum kita dengarkan dalilnya maka kita dengarkan dulu kumandang adhan isya setelah itu kemudian kita lanjutkan materi kita silakan silakan terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian Dalil terkait dengan jumlah rokaat solat duha Sebagaimana yang telah kami Sampaikan sebelumnya Riwayat Muslim Hadis nomor 683 Yaitu dari Mu'adzah Al-Adawiyah Bahwasannya Aisyah Israel mengabarkan solat duha nabi adalah empat rokaat dan beliau menambahnya sesuai keinginannya berarti tidak terbatas Bapak Ibu baik sekarang kita akan masuk materi yang berikutnya yaitu materi yang keberapa ini 6 ya 6 yang ke 6 materi yang ke 6 sholat isyrak atau syuruk adalah sholat duha, sholat awabin pada awal waktu mari kita dengarkan hadis Nabi SAW dalam soheh tarhib wa tarhib nomernya yaitu 464 di jilid yang pertama ini ya dari sohabat Anas bin Malik radiyallahu andiyah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man sallassubha fi jamaatin barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah thumma qaada yadzakurullaha hatta tatlu'asyamsu kemudian dia duduk berzikir kepada Allah dia tidak beranjak pergi dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit duduk berzikir disini bisa jadi dia membaca Al-Quran atau mendengarkan kajian-kajian atau mungkin dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran atau mungkin dia berzikir-zikir pagi petang dan seterusnya ya thumma salli rokata ini kemudian dia sholat dua rokaat sholat dua rokaat kanat selahu kaajari hajatin wa umratin maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang menunaikan haji dan umrah kola perawi berkata maksudnya sohabat Anas r.a. berkata kola rasulullah s.a.w rasulullah s.a.w menambahkan sabdanya tamatin 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 sempurna 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 haji umrahnya bukan berarti mendapatkan pahala haji umrah tiga kali bukan tetapi nabi ingin memberikan penekanan benar-benar sempurna pahala haji umrahnya subuhnya berjamaah setelah itu dia tidak beranjak pergi ia habiskan waktunya sampai matahari terbit dengan berzikir lalu setelah itu dia sholat dua rokaat dia mendapatkan pahala haji dan umrah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk bisa mengerjakan secara istiqomah amalan ini apa kata Ibn Usaimin rahimahullah ketika menanggapi yaitu hadis ini dalam majemuk fatawa warasail Ibn Usaimin rahimahullah belia berkata sholat isyrok itu dilakukan setelah terbit matahari setinggi tombak ukurannya kira-kira 15 menit setelah terbitnya matahari kalau misalnya terbitnya 5.33 kalau di tempat kami ya Sidoarjo Surabaya Sudarjo 5.33 tambahkan 15 menit ya kurang lebih 5.48 atau 5.50 pukul 6 kurang 10 menit baik sholat isrok ini adalah awal sholat duha awabin nah ini ini sholat isrok ini adalah awal sholat duha atau sholat awabin jadi jika sholat duhanya dikerjakan di awal waktu setelah matahari terbit maka namanya isrok namun jika dikerjakan di akhir waktu atau sudah lewat 15 menit setelah matahari terbit maka namanya duha atau al-awabin baik jadi tergantung di awal waktu atau di akhir kalau di awal waktu namanya isrok ustad kalau dikerjakan dua-dua di awal waktu isrok nanti kira-kira ya itu satu jam kemudian kita lakukan boleh sasa saja karena hukumnya mutlak boleh dikerjakan secara rutin kita lanjutkan materi yang nomor tujuh solat isrok apakah juga berlaku untuk wanita sedangkan sebaik-baik solat bagi wanita adalah di rumahnya maka kata para alim ulama kami nukil juga dari fatawa Ibnu Uthaymin Rahimahullah dhuhir hadis di atas tentang keutamaan solat isrok haji dan umrah tadi pahalanya adalah untuk kaum laki-laki saja karena wanita tidak diperintah solat berjamaat di masjid akan tetapi ada komanya ini akan tetapi jika seorang wanita duduk setelah solat subuh di tempat solatnya yaitu di rumahnya lalu dia berzikir dia tidak melakukan aktivitas apapun kecuali dia berzikir sampai matahari terbit 15 menit setelah terbit lalu dia solat 2 rokaat di rumahnya tersebut maka semoga ia mendapatkan pahala yang sama seperti yang nabi sebutkan dalam hadis tersebut jadi fokus betul jadi tidak melakukan aktivitas yang lain dia duduk berzikir membaca Al-Quran dan seterusnya sampai 15 menit setelah matahari terbit yang ke delapan solat 2 di tengah pekerjaan bagaimana ini hukumnya bapak ibu sekalian pegawai tidak boleh meninggalkan pekerjaan yang hukumnya wajib untuk ditunaikan jadi karena dia sudah terikat dalam perjanjian pekerjaan pukul 8 kurang 10 di kantor pulang dari kantor pukul 16.00 maka kalau dia ingin solat 2 di kantor maka sebaiknya dia datang lebih awal sebab saya masih banyak melihat bahkan mendapatkan laporan untuk diberikan nasihat yaitu karyawannya kalau ngisi kajian di kantor-kantor itu ya bahwasannya mereka datang pukul pas 8 kurang 10 check lock sudah setelah itu kemudian memang benar belum ada aktivitas digunakan untuk solat 2 tidak boleh sehingga akan mempengaruhi keberkahan riski yang dia dapatkan karena dia telah memakan haknya orang yaitu karena jamnya kerja ia gunakan untuk solat 2 ini tidak diperbolehkan terakhir penutup doa setelah solat 2 adalah yang sohi cuma satu hanya satu tidak lebih dari satu doa solat 2 yang nabi ajarkan hanya satu di dalam riwayat bukhari dalam kitab adabul mufrat hadis nomor 619 bagaimana itu doanya tirukan saya semua doanya yaitu doa ini dibaca 100 kali tapi menirukannya sekali aja ya bagaimana doanya doa setelah solat 2 zikirnya tirukan saya Allahumma ghafirli Allahumma ghafirli watub alaya watub alaya innaka antat tawab tawab rrahim baik kita baca sama-sama secara keseluruhan Allahumma ghafirli watub alaya innaka antat tawab rrahim itu dibaca 100 kali bapak ibu sekalian lu ustaz saya kok pernah dengar ada doa ya Allah apabila rizkiku masih di langit turunkah apabila rizkiku masih ada di dalam bumi maka keluarkan apabila rizkiku masih jauh maka dekatkan apabila rizkiku bercampur dengan yang harap maka sucikan pernah dengar doa ini ternyata riwayatnya adalah doif lemah bapak ibu sekalian ya sehingga yang sahih adalah yang tadi telah bapak ibu baca ada yang mau bertanya sebelum kami tutup kafaratul majlis silahkan bapak salam warahmatullahi nah nah baik hanya itu bapak barak al-lofiq apakah kita kalau sudah mengerjakan tahajud maka kita tidak melaksanakan sholat duha bagaimana kalau mengambil pendapat ini ya itu pendapatnya ibnu taimiyah dan ibnu qayyim al-jawziyah rahimahullah ada pun pendapat yang rojih pendapat yang argumentatif yang kuat adalah jumur ulama sekalipun sudah tahajud kita buli mengerjakan sholat duha secara rutin sasa saja buli karena fadilannya berbeda seperti itu bapak buli ada lagi ibu-ibu ada silahkan beliau bertanya bagaimana jika pimpinan perusahaan mengizinkan kita sholat duha di jam-jam kerja maka jika itu mendapatkan izin tidak mengapa tetapi jika itu tidak ada izin bahkan itu melanggar kontrak kerja maka ini yang akan mengurangi keberkahan rezeki kalau diizinkan enggak apa-apa boleh ada lagi silahkan berjamaah barakallahu fik nah bagaimana jika seorang wanita mengikuti suami sholat subuh berjamaah Masya Allah lalu kemudian mendengarkan kajian setelah sholat subuh sampai syuruk apakah wanita itu diperbolehkan boleh karena dia mendatangi masjid satu dia bersama suami suami bukan mahrum suami bagi wanita itu bukan mahrum suami ya suami karena definisi mahrum itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi orang yang tidak boleh terjadi pernikahan dengan wanita tersebut sedangkan suami menikahi wanita itu sehingga suami ya suami sehingga kalau dikatakan siapa mahrumnya wanita seorang istri mahrumnya ayahnya kakeknya mertuanya yang laki-laki keponakannya keponakan sendiri bukan kemonakan suami nah itu itu mahrumnya banyak kalau misanan sepupu bukan mahrum nah ini beliau bertanya dengan suami wah itu lebih kuat lagi gak apa-apa ya apakah boleh dikerjakan di masjid sholat suruhnya boleh asalkan memenuhi syarat dengan suami atau dengan mahrum satu yang kedua dia tidak berhias kan ada wanita itu ke masjid sininya merah ya sininya biru ya pokoknya mejiku hibinyu semua warna ada anda cari warna apa semua ada yang kayak begini gak boleh pakai harum-haruman gak boleh yang seperti ini maka kalau memenuhi syarat boleh wanita ke masjid dia mendapatkan keuntungan pahala yang sama sasa saja sendirian ya bagaimana selama tadi yaitu dia sudah dapat izin dari suami atau dari mahrumnya dia dapat izin yang kedua dia tidak memakai harum-haruman dia tidak berhias memakai busana muslima yang sari dan yang kelima terhindar dari fitnah makanya wanita yang terkenal kecantikannya maka sebaiknya sholat di rumah ya karena fitnannya besar lah kalau pas-pasan ustaz wajahnya ya silahkan dijawab sendiri bapak ibu sekalian bapak ibu sekalian jadi wanita yang terkenal kecantikannya lebih baik di rumah itu ya jadi karena bisa apalagi kalau jarak dari rumah ke mesjid banyak yang menggoda ya assalamualaikum lebih baik di rumah jangan ke mesjid lebih baik di rumah nah seperti itu begitu ya nah barakallahu ibu-ibu ada lebih utama mana sholat sunnah suruh atau dua dua-duanya utama kalau dikerjakan di awal waktu namanya suruh kalau dikerjakan waktunya agak lewat maka namanya sholat duha dua-duanya saya kerjakan ustaz boleh karena hukumnya sunnah terakhir penutup satu ibu yang belakang jadi monggo bu wa'alaikumussalam warahmatullahi iya pada waktu di mesjid ramadhan araya ibu ya nah saya masih ingat ibu silahkan silahkan ibu silahkan masya Allah belia ini usia 80 tahun iya iya rokaat rokaat iya terus lebih nah 6 6 barak gitu ya barak Allah fiki baik belia bertanya bagaimana kalau ini dilakukan lebih gak apa-apa ibu yang jelas pelaksanaannya adalah solat yang dikerjakan pada malam hari dan siang hari 2 rokaat salam 2 rokaat salam jadi kalau panjenengan diberikan kesempatan oleh Allah kekuatan 2 rokaat salam ditambah lagi 2 rokaat salam terus bisa 6 bisa 8 bahkan kalau mungkin sampai 40 rokaat kalau memang itu masuk waktunya maka itu termasuk solat 2 mudah-mudahan Allah memberikan keistikomahan kepada ibu baik mudah-mudahan umur berkah insyaAllah baik demikian kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat wa sallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru dakwana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati